yang mengatakan bahwa mereka mendengar langsung kejadian kecelakaan dan mereka mendengar teriakan korbana. Perihal korban tersebut, kami masih terus mencari informasi sebenarnya ada berapakah korbannya, kemudian bagaimana keadaan korban-korban tersebut. Apakah mereka saat ini luka-luka atau justru ada yang meninggal dunia karena kami masih harus mengkonfirmasi hal-hal tersebut. Namun yang pasti, Marcel dan juga pemirsa, bahwa memang korban-korban tersebut sudah berhasil dievakuasi dan saat ini mereka sudah berada di RSUD terdekat. Nah, untuk RSUD terdekat yang berada di sekitar Jakarta Cikampik ini adalah RSUD Rosela Karawang. Nah, itu kami masih terus bertanya kepada pihak terkait apakah benar bahwa ke RSUD Rosela tersebut para korban ini dibawa. Nah, kembali saat ini yang proses yang masih dilakukan adalah untuk mengevakuasi kendaraan. Marcel. Ya, Syekha, tadi Anda katakan bahwa kemungkinan para korban ini dibawa ke RSUD terdekat di Karawang, tepatnya adalah di RSUD Rosela Karawang. Nah, apakah saat ini ada informasi kemana keluarga korban kira-kira bisa menghubungi untuk mengetahui kondisi keluarga mereka yang mereka ketahui ini memang sedang melakukan perjalanan di bus yang ditumpangi tersebut? Marcel dan juga Pak Mirsa, untuk kemanakah apabila keluarga korban ingin mencari keluarganya, seperti itu, itu bisa langsung menghubungi baik dari pihak jasa marga ataupun langsung ke pihak Polres Karawang. Karena saat ini yang memang bertugas menangani korban-korban tersebut adalah Polres Karawang. Dan kemudian tadi kami sudah bertanya kepada Humas Polres Karawang yang bisa ia katakan adalah saat ini memang korban-korban tersebut sudah dibawa ke RSUD terdekat, dan RSUD terdekat yang berada di tol Jakarta Cikapek ini adalah RSUD Rosela Karawang. Nah, Marcel dan juga Pak Mirsa, tentunya kami akan terus menggali lagi sebenarnya bagaimanakah keadaan korban-korban tersebut, dan apakah ada korban jiwa di dalam kejadian ini, Marcel? Baik, terima kasih Syekha Al-Hadar melaporkan langsung dari Ruas Tol Jakarta Cikampek. Kami nantikan Syekha terkait dengan update perkembangan penanganan dari kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 arah Jakarta. Terima kasih Syekha. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!